Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di ASMI Indodax bersama Tari sebagai host. Dan di kesempatan kali ini, Kasania dari tim konsultan Indodax yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Tapi sebelum kita mulai, Tari mau ngingetin lagi bahwa ASMI ini adalah program di mana teman-teman bisa bertanya seputar trading di Indodax, juga informasi mengenai blockchain. Dan pertanyaan yang kami pilih akan mendapat hadiah merchandise eksklusif dari Indodax. Tapi sebelum kita mulai lagi nih, sebelum kita mengundang narasumber kita hari ini, Tari mau ngingetin lagi nih untuk semua member Indodax agar selalu mengedapatkan protokol kesehatan dan stay safe, stay healthy selalu. Oke langsung aja Tari sambut narasumber hari ini yaitu Kasania. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak Tari, apa kabar? Baik. Baik, baik. Alhamdulillah. Kasannya di sana gimana, Kak? Di Bali ini rame nggak sih Indodax? Rame banget, Kak. Sejak Bitcoin naik banget. Kantor rame banget walaupun swaca lagi hujan-hujan terus. Di Jakarta gimana nih, Kak? Di sini hujan terus, tapi mungkin karena rata-rata pada males kali ya kalau keluar rumah, tapi rata-rata tuh tetap aja langsung pada nanya-nanya lewat sosial media, heboh tetap semua antusiasmenya, tetap naik sih, Kak, rata-rata gara-gara harga Bitcoin lagi naik ya. Iya, bener-bener. Oke deh, jadi langsung aja kita mulai ya, Kak ya. Udah siap? Oke, Kak Tari. Oke deh, pertanyaan pertama nih, Kak, ada dari atjunaidi7411 dari Twitter, Kak. Pertanyaannya, swing trading itu apa sih, Min? Silahkan ke Sania, boleh dijawab. Nah, swing trading ini biasanya disebut juga dengan trading harian. Trading harian itu berarti setiap hari kita bisa trading. Emang setiap hari trading bisa dapat untung? Bisa, Kak. Jadi, walaupun harganya naik atau turun, setiap hari kan ada yang naik, ada yang turun. Kadang naik terus berturut-turut, misalnya dua hari apa tiga hari berturut-turut. Nah, harga naik dan turun tersebut bisa kita dapatkan untuk profit. Kalaupun naik, trendnya naik, kita tetap bisa dapat keuntungan nih, Kak. Itu namanya kita ngambil momen. Jadi, walaupun harga naik ataupun harga turun, kita mesti pekas sama momen. Nice, oke. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Junaidi. Semoga terjawab pertanyaannya. Kita lanjut ya, Kak. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua? Oke, Kak Tari. Oke, pertanyaan kedua ada dari Perans, 5, 7, 5, 8 Februari dari Twitter lagi nih, Kak. Pertanyaannya, kapan sih di Indodas ada program staking reward? Boleh dijawab, Kak? Sebelum kita jelasin kapan di Indodas ada staking reward, sebelumnya kita mau flashback bentar tentang staking reward itu apa. Staking reward itu salah satu yang bisa kita bilang sebagai passive income, di mana dengan cara kita menghold atau men-stake asset, kita bisa dapat insentif dalam jangka waktu tertentu. Nah, kok bisa ya dapat insentif padahal cuma nge-stake? Nah, bisa banget karena di aset sendiri itu ada namanya proof of stake. Jadi, setiap transaksi yang dilakukan dalam koin-koin tersebut, itu kita bisa dapat keuntungannya atau dapat rewardnya dengan men-stake koin-koin tersebut. Nah, kalau misalnya, dapat rewardnya gimana caranya? Di Indodas sendiri baru banget kita flashback lagi tentang Tepul Finance. Kita bisa men-stake koin, Uniswap LP token, dengan cara kirim atau men-stake koin tersebut di Tepul Finance dan dapat reward berupa Tepul tersebut. Untuk detailnya, bisa flashback ke Indodas Academy episode sebelumnya yang baru banget, How to Stake Uniswap LP token. Mantap. Oke deh, berbiasa. Thank you, Kak Sania, atas jawabannya. Untuk melengkapi, ini untuk Kak Pran di Twitter. Kalau misalnya mau main-main atau pengen tahu tentang detailnya tentang si Tepul, boleh mengunjungi Twitternya Tepul, at Tepul Finance. Atau bisa juga gabung di komunitasnya Tepul, ada di Telegram. Yaitu channelnya juga ada. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang staking-staking, jadi tenang aja, Indodas dan Tokonomi itu menginisiasi, ada yang namanya Tepul, selengkapnya bisa teman-teman cari sendiri di Tepul Finance Twitternya. Oke deh, kita lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ed Syata di Twitter. Pertanyaannya adalah, cara analisa termudah, apakah bisa disarankan untuk para pemula supaya lebih cepat dalam memilah dan memilih aset mana yang mau dibeli? Silahkan kasih. Yang pertama nih, Kak, sebelum kita mau memilih aset, kita mesti tentukan dulu asetnya itu buat apa? Untuk di-transfer, untuk di-trading, atau untuk investasi jangka panjang. Karena setiap token, setiap aset itu beda-beda nih, Kak, tujuannya. Kalau misalnya memang untuk trading, kita bisa memilih koin dengan nilai fluktuatif yang tinggi. Karena dari naik turunnya harga tersebut, kita bisa mendapatkan profit. Selanjutnya, kita bisa cek ranking koin atau aset itu di CoinMarketCap, eksplopedia versi kripto. Selanjutnya, bisa ngecek juga koin ranking di Indodax Academy. Habis itu, kita juga bisa ngecek market sinyal di Indodax Academy. Juga menyediakan market sinyal. Kita bisa lihat, oh, koin ini kemarin naik nih, kemarin turun nih. Trendnya apa ya? Bisa dilihat di market sinyal Indodax Academy. Yang terakhir nih, Kak, kita bisa ngecek di social media Indodax. Setiap pagi, social media Indodax kita selalu update tentang top performance atau top performance koin-koin yang sebelumnya nih, atau di hari sebelumnya. Jadi, kita bisa jadikan patokan. Oh, koin ini kemarin naiknya lumayan signifikan nih. Kira-kira sekarang masih naik atau turun ya. Itu bisa dijadikan patokan. Tapi balik lagi nih, Kak. Memang kita, kita sendiri pun pengen semuanya serba instan, serba cepat memilih aset supaya nggak ketinggalan. Tapi, mengenalisis setiap koin dan kepo setiap itu sebenarnya perlu. Jadi, kita meminimalisir salah memilih koin atau salah memilih token. Jadi, kita juga bisa meminimalisir loss di koin-koin yang sebenarnya mungkin tidak harus dibeli. Oke deh, Sip. Noted, terima kasih Kak Sanya atas jawabannya. Detail banget. Jadi, benar banget kalau misalnya Kak Syata dari Twitter nih, mau tahu tentang cara analisis-analisis, gampangnya tinggal mengunjungi aja sosial medianya Indodax dan bisa juga main ke www.indodax.academy. Di situ ada koin rating. Jadi, teman-teman nggak kebingungan lagi untuk melihat cara-cara trading untuk pemula. Oke deh, Kak Sanya kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Pertanyaan terakhir ada dari CD Pinomics dari Instagram nih, Kak. Pertanyaannya, apa sih tips dan trik untuk casual trader? Silahkan, Kak Sanya. Tips dan trik casual trader. Sebelumnya, kita mesti fokus dulu nih, casual trader itu apa. Casual trader itu bisa disebut sebagai trading atau trader yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan seringkali, casual trader ini tradingnya main pakai feeling. Kira-kira bagus atau nggak ya, positif atau negatif ya dampaknya. Itu sebenarnya tergantung sama tradernya masing-masing. Dia siap nggak terima resiko bertrading tanpa analisis atau berdarahkan feeling aja. Tips dan triknya casual trader sebenarnya, walaupun tidak memiliki waktu yang pasti kapan mau trading, nggak harus malam, nggak harus pagi, nggak harus siang, terserah-serahnya si trader tersebut, tapi harus banget update aset yang saat ini lagi bagus untuk diperjual belikan. Karena setiap hari, bahkan setiap menit pun aset itu berbeda nih, Kak. Belum tentu koin yang sebelumnya saya tradingkan, misalnya tiga hari lalu saya main bitcoin. Terus hari ini main bitcoin lagi, bagus nggak ya? Itu nggak bisa ditentuin secara signifikan sama persis gitu. Pasti ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya casual trader, selain musih peka juga tentang koin apa yang bisa ditradingkan pada saat dia mau trading, terus bisa juga menjadikan 10 top rating koin di coin market cap. Jadi dengan ranking 10 ke atas di coin market cap itu kan kita bisa lihat ya, oh koin ini kayaknya bagus untuk ditradingkan. Kita bisa lihat juga volume-nya sebesar apa sih, signifikan nggak naik turunnya dari koin-koin tersebut gitu. Itu aja, Fika, untuk tips dan tradingnya. Mantap. Oke deh, Kak Sania, thank you so much yang udah nemenin tari ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari member kita hari ini, di episode ini. Terima kasih juga kepada para member yang udah nanyain pertanyaan-pertanyaannya, yang udah detail banget. Terima kasih udah masukin pertanyaannya. Selamat mendapatkan merchandise eksklusif dari Tim Indodax. Jadi ditunggu aja nanti akan dihubungi langsung sama Tim Indodax. Oke deh, tapi sebelum tari tutup, di Asmi kali ini ada yang berbeda nih. Karena kita mau menyambut Natal, jadi Tim Indodax akan bagi-bagi 1 juta rupiah OVO cash untuk 5 orang yang beruntung. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal jawab pertanyaan ini di kolom komentar video ini. Tinggal jawab aja pertanyaannya di kolom komentar. Silahkan nanti pemenang yang beruntung akan dihubungi langsung oleh Tim Indodax. Oke deh, terima kasih semuanya yang udah menonton Asmi Indodax kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!